Nah disini saya menggunakan 1 buah tomat, saya potong-potong sesuai selera Setelah selesai dipotong-potong ini saya masukkan tomatnya ke dalam wadah Nah setelah dimasukkan ke dalam wadah disini saya haluskan menggunakan blender Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah halus ya Jadi untuk bahan pertama ini saya tambahkan 2 sendok makan jus tomat dan 1 sendok makan yogurt Tadi tidak terekor ya, jadi maaf ya videonya tidak terekor Nah yogurtnya yang seperti ini ya, saya menggunakan yogurt yang rasa original Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini sudah bisa untuk diaplikasikan ya, cara pengaplikasiannya bisa menggunakan kuas atau masker Tapi pastikan wajah kalian sudah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan facial pom atau cleanser Lalu diamkan 30 menit kemudian cuci bersih menggunakan air hangat Lalu cuci kembali menggunakan air dingin Nah untuk tips atau cara yang kedua Di sini saya tambahkan 1 sendok makan tepung beras Di sini saya menggunakan merek bola Bola apa itu? Lupa saya? Nah apa Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan jus tomat Kemudian aduk-aduk hingga tercampur sempurna Jadi masker ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit Menghilangkan bintik-bintik hitam Melembabkan kulit Menghilangkan jerawat dan bekasnya Melindungi kulit dari paparan sinar matahari Menyamarkan flek hitam Mencegah penuaan dini ya Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Ini sudah bisa digunakan ya Bisa diaplikasikan Tapi di sini saya masukkan ke dalam pot krim Jadi bisa disimpan di dalam kulkas Dan bisa digunakan 2-3 hari kemudian ya Nah cara pengaplikasiannya cukup mudah Sebelum diaplikasikan ke wajah kaki leher Pastikan bagian tersebut sudah dibersihkan terlebih dahulu Menggunakan cleanser atau facial pom Kemudian aplikasikan dan diamkan 30 menit Lalu cuci bersih menggunakan air hangat Kemudian cuci kembali menggunakan air dingin Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Lakukan hal ini 2-3 kali dalam seminggu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya